Hai hai pinat geng! Pasti sudah pada tau kan tentang kekejaman yang dilakukan sang pemimpin partai Nazi Jerman, Adolf Hitler. Hitler yang dikenal Raja Diktator kala itu karena melakukan pembunuhan terhadap jutaan orang Yahudi. Tetapi ada fakta menarik loh yang jarang diketahui dari sang diktator Jerman itu. Yuk guys, kita simak video berikut ini. Terlepas dari kekejamannya yang diketahui banyak orang, ketika masih kecil Hitler adalah seorang yang religius bahkan ia sangat ingin menjadi seorang pendeta dalam buku Mein Kampf, Jerman Perjuanganku. Hitler memuji kepala biara setempat dengan memandang kepala biara sebagai seseorang yang mewakili nilai ideal manusia tertinggi yang diperjuangkan. Bahkan, Hitler pun pernah bersekolah di paroki di Lambach, Austria loh guys. Dia juga pernah menjadi seorang paduan suara dan alpha server di gereja lokalnya. Wah, ternyata ada sisi baiknya juga ya guys. Ketika menginjak masa remaja saat Hitler berumur 16 tahun, ia pernah jatuh cinta pada seorang gadis Yahudi bernama Stephanie Issa. Namun, Hitler tidak berani mengatakan cintanya kepada Stephanie. Wah, ternyata culun juga ya sang diktator Jerman ini. Bahkan, Hitler memiliki fantasi yang cukup aneh dengan Stephanie. Dia pernah berpikir untuk menculik dan membawa kabur Stephanie dengan mengabaikan perasaan pada Stephanie. Bahkan, dia juga berpikir ingin bunuh diri bersama Stephanie. Wah, ada-ada saja ya pikiran aneh sang diktator ini. Keponakan Tiri Hitler Keponakan Tiri Hitler bernama William Patrick Hitler yang lahir di Liverpool, Inggris dan pindah ke Jerman pada tahun 1933 untuk bekerja. Tetapi akhirnya Hitler meminta William melepaskan keluarga negaraan Inggrisnya. Khawatir jebakan, William pun meninggalkan Jerman pada tahun 1939. Ketika William dalam perjalanan lecture tour di Amerika Serikat dengan ibunya, Perang Dunia II pun pecah. Pada titik ini, William memutuskan untuk menulis surat permohonan kepada Presiden Amerika saat itu, Franklin Delano Roosevelt, untuk diizinkan bergabung dalam pertempuran sebagai bagian dari Angkatan Laut Amerika Serikat. Sejak saat itu, William bertempur melawan pamannya sendiri, Adler Hitler. Wah, berani juga ya guys si William ini. Berdasarkan catatan dan surat yang ditemukan baru-baru ini dari dokter pribadi Hitler, yang mengatakan bahwa Hitler sering diresepkan koktel lebih dari 80 obat yang berbeda setiap harinya loh guys. Dengan mengkonsumsi obat ini, Hitler dan para tentaranya mampu berjalan berhari-hari tanpa merasakan lelah. Selain itu, obat ini juga ternyata dapat membuat mereka melupakan sejenak permasalahan hidup yang dialami, hingga mereka memiliki semangat luar biasa untuk merobek-robek pertahanan tentara musuh. Dengan kekejaman yang tidak manusiawi dilakukan oleh Hitler terhadap orang Yahudi, pada saat itu Hitler layak mendapatkan predikat pria yang paling dibenci dalam sejarah. Ada lebih dari 40 kali upaya untuk mengambil nyawa sang diktakter itu. Bahkan termasuk pemerintahannya sendiri. Sialnya, bagi mereka yang melakukan upaya pembunuhan terhadap Hitler itu, banyak dari mereka yang akhirnya membinasakan diri mereka sendiri. Sementara Hitler terus hidup dan akhirnya bunuh diri pada akhir kekalahan Nazi di Perang Dunia Kedua. Hmm, lagian orang terhormat di Jerman dilawan sih. Nah guys, itu tadi informasi yang kita bisa berikan. Jangan lupa tekan tombol like dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Stay healthy, thank you for watching and have a nice day. Terima kasih telah menonton!